Dari Irman, Pak Aam akhir-akhir ini marak fatwa bahwa kita tidak boleh menggunakan uang digital. E-money itu haram katanya, karena tidak konkret. Ya, tentu saja saudara-saudara sekalian ya. Kita hargai orang yang mengharamkan e-money, ya kan, gitu. Tapi kalau menurut saya, kan ini dunia itu berkembang, jadi jangan berpikir seperti zaman dulu, ya. Satu dinar, real dinar, nanti katingali ada, ya. Seratus ribu, real seratus ribu, nanti kelihatan merah, gitu kan, gitu. Ya, kan, sekarang era digital, ya. Saya beli apa, sodorin aja kartu auto debit saya. Dan tidak mungkin itu saya pakai kalau saya tidak punya uang, ya kan. Jadi sebenarnya itu mah hanya teknis, saudara-saudara. Ya, saya pikir, ya saya menghargai lah kalau ada orang yang berpikirnya letar banget. Jadi dompetnya kudu melenung, kanal, gitu kan, dompetnya. Jika zaman bahula, jadi dompet itu kudu, kalau bawa tilu juta kan kanal pisah, jika 50 ribuan. Blup, kanal, ya. Sampai si saku calana itu melenung, kan, gitu. Kan hari gini bukan zamannya lagi, atau kayak begitu. Ya, ah, dompetnya tipis, wey. Ya kan, ambil aja beberapa lembar uang untuk operasional yang tidak bisa pakai. Kartu debit, ya kan. Jadi kalau misalnya saya belanja ke supermarket, ya daripada ribet-ribet kembalian, ya 10 ribu, 12 ribu, kasih kartu. Trek aja gitu, ya kan. Begitu. Saya bayar tol, tempelin kartu. Ya kan. Saya bayar parkir, tempelin kartu. Kan itu sebenarnya lebih kepraktisan. Tapi Anda nggak mungkin melakukan itu kalau Anda nggak punya duit. Jadi duitnya tetap ada sebenarnya. Ya masa saya bisa bayar tanpa, apa, ada dana yang ada di kartu itu. Jadi memang kita hargai lah orang yang berpikirnya masih sangat letalak, ya. Bahwa uang itu kudu nyata. Kalau kembalian 50 ribu, teh kudu real. 50 ribunya. Kalau kembalian tilu 10 ribu, teh kudu real. Nah, ya kita hargai. Karena kan mungkin berpikirnya masih zaman bahula. Ya kan, begitu. Ya sekarang kalau misalnya kita transaksi, ya kan, dengan angka yang cukup besar, maknanya di karungan atau duit, teh. Ya, begitu. Misalnya ada sebuah travel, dia harus membeli tiket. Satu tiket harganya 10 juta. Kemudian dia beli tiket, ada 200 tiket. Ya, masa bawa-bawa duit 2 miliar di karungan? Ya, berarti kan digital itu. Sudah main transfer. Nah, bisa dalam bentuk transfer, bisa dalam bentuk yang kecil-kecil ya pakai kartu. Jadi kalau menurut tema saya, terlalu mengada-ada lah. Ya, kalau misalnya urusan jual, apa, urusan transaksi pakai e-money, uang digital saja jadi persoalan. Kalau menurut saya, terlalu mempersulit diri dalam hirup itu, ya kan. Islam itu agama yang mudah. Ad-Dinu Yusrun. Kan tidak ada penipuan di situ. Saya punya uang sejuta di auto debit saya, ya sejuta saya pakai. Benar nggak? Gitu. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati.